Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel Nasib dan Hoki kali ini akan mengulas mengenai keistimewaan orang yang lahir di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus menurut Kitab Primbon Jawa. Selain dari hari wetonnya, watak dan karakter seseorang juga dapat dianalisa lewat bulan masehi kelahirannya. Kitab Primbon Jawa, menyebutkan bahwa kelahiran pada tiap-tiap bulan masehi memiliki keistimewaan sendiri-sendiri, di mana hal itu dipengaruhi oleh peredaran benda-benda langit, dan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta pada setiap siklus bulan. Yang pertama adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan Mei menurut Kitab Primbon Jawa. Orang yang lahir di bulan Mei adalah seorang individu yang cukup pencemburu dalam hal asmara, bahkan tidak jarang cinta yang mereka miliki berubah menjadi sifat posesif terhadap pasangannya. Orang yang lahir di bulan Mei percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk mencapai semua keinginan di dalam hidup. Mereka bersemangat tentang pekerjaan yang mereka jalani dan akan melakukannya dengan sepenuh hati. Kelahiran bulan Mei ini juga sering dianggap sebagai orang yang keras kepala. Mereka juga selalu mengutamakan logika daripada perasaan. Orang yang lahir di bulan Mei juga adalah pribadi yang sering terlihat gelisah. Mereka tidak bisa tenang karena terlalu banyak memikirkan hal-hal aneh yang sebetulnya tidaklah perlu. Kebanyakan dari mereka suka dengan kegiatan traveling, mereka bermimpi tentang melintasi dunia dan memiliki rasa ingin tahu terhadap budaya dan orang yang berbeda. Soal kemandirian, kelahiran bulan Mei adalah jagonya. Mereka akan berusaha untuk bisa menghasilkan uang sendiri dalam mencapai mimpi-mimpinya. Meskipun terlihat santai, namun kelahiran bulan Mei adalah pribadi yang sulit diyakinkan. Bahkan, mereka kadang menolak untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Mereka hanya percaya pada naluri dan logikanya sendiri. Keistimewaan kelahiran bulan Mei yang lain terletak dari caranya mengelola uang, di mana mereka terkadang bisa menjadi orang yang sangat boros. Namun ketika sudah memutuskan untuk menabung, mereka adalah jagonya menghemat. Mereka juga tidak akan ragu-ragu untuk bermimpi besar tentang masa depannya, di mana hal tersebut juga diimbangi dengan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Jika Anda berpasangan dengan orang kelahiran Mei, Anda termasuk orang yang beruntung, karena kelahiran Mei adalah orang yang berlimpah dengan pesona dan kasih sayang. Namun Anda juga sebaiknya berhati-hati kepada orang yang lahir di bulan Mei, karena dikatakan oleh primbon, bahwa mereka adalah sosok yang mudah marah meskipun marahnya akan cepat reda. Keistimewaan kelahiran bulan Mei yang terakhir, adalah mereka termasuk orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri untuk kembali bangkit dari kegagalan. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan Juni. Watak kelahiran bulan Juni, suka berdebat meskipun tanpa alasan dan tanpa tujuan serta apapun topiknya. Meskipun mereka tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup, namun mereka selalu menemukan sesuatu untuk dipertahankan. Terkadang, hal tersebut menjadikan mereka sebagai orang yang sangat lucu dan menghibur. Bahkan kelahiran bulan Juni ini memiliki selera humor yang aneh, yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang terdekatnya saja. Meskipun demikian, orang yang lahir di bulan Juni juga cukup tertutup tentang emosi dan kepribadiannya. Mereka tidak mudah menunjukkannya kepada siapapun, kecuali emosi marah. Meskipun terkesan introvert, watak kelahiran bulan Juni merupakan orang yang mampu menghargai kebaikan yang mereka terima dari orang lain, tidak jarang mereka akan membalasnya berkali-kali lipat. Orang yang dilahirkan di tengah-tengah musim panas ini, ternyata adalah pecinta hawa dingin dan kesejukan. Kebanyakan dari kelahiran Juni hobi makan dan minum yang dingin, serta senang mengunjungi kawasan yang sejuk. Kelahiran bulan Juni bukan orang yang suka mencari musuh, namun, mereka menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan cara mereka. Keistimewaan orang yang lahir di bulan Juni juga terlihat dari cara mereka berbusana. Mereka adalah orang yang modis, menyukai baju-baju bermerek, bahkan dalam kesederhanaannya sekalipun, orang Juni dapat terlihat trendy. Kepribadiannya yang menawan, dapat mempesona dan memikat siapa saja yang didekatnya, sehingga wajar jika banyak orang yang ingin menjadi teman dari orang kelahiran Juni. Dan apabila berbicara soal kreativitas, mereka adalah ahlinya, mereka adalah kumpulan orang yang sangat kreatif dan visioner, ide dan gagasan mereka cenderung di luar batas pemikiran orang normal. Selanjutnya yang ketiga adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan Juli. Keistimewaan lahir di bulan Juli yang pertama adalah mereka terlahir sebagai orang yang sayang dengan keluarganya. Mereka menganggap serius dan memperlakukan anggota keluarganya dengan sangat istimewa, selalu memberi perhatian bagi orang-orang tersayang adalah sesuatu yang sangat mereka junjung tinggi, keluarga adalah segalanya bagi mereka. Mayoritas kelahiran bulan Juli adalah orang yang tenang dalam menghadapi suatu permasalahan, dibutuhkan lebih dari sekedar masalah biasa untuk bisa membuat mereka stres. Watak lahir di bulan Juli selanjutnya adalah mereka merupakan orang yang selalu ingin tahu, tapi ketika topik pembicaraan sudah menjurus kepada omong kosong yang tidak logis, mereka lebih memilih untuk menghindar. Ketika sesuatu menyentuh hatinya, maka biasanya emosinya pun juga akan terpancing, baik itu marah, sedih, senang, dan lain-lain. Kelahiran bulan Juli juga senantiasa berusaha agar tidak menyimpan dendam di dalam hatinya. Ketika teman atau keluarganya sedang menghadapi masalah, orang yang lahir di bulan Juli, mampu menjadi pemberi nasihat dan solusi yang baik, dan kebijaksanaan mereka juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang penting. Kelahiran bulan Juli juga sangat disukai oleh teman-temannya. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki simpati dan empati terhadap orang di sekitarnya. Dukungan emosional maupun mental dari orang kelahiran Juli akan sangat berarti bagi teman dan keluarganya. Sifatnya yang hangat, jenaka, dan harismatik, membuat orang kelahiran Juli juga disegani di manapun dirinya berada. Keberadaannya mampu memberikan aura positif bagi lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan Agustus. Sifat kelahiran bulan Agustus adalah termasuk orang yang mudah marah. Mereka sangat perlu untuk belajar arti kesabaran. Sifatnya yang seperti itu, tidak jarang membuatnya bersikap keras kepada orang-orang di sekitarnya. Selain emosian, mereka juga sensitif dan mudah berubah moodnya. Orang yang lahir di bulan Agustus, biasanya juga tidak terlalu nyaman untuk berbagi perasaan, ataupun segala sesuatu yang sifatnya pribadi dengan orang lain, mereka lebih suka menyimpan rasa sakit dan penderitaannya untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka terkadang menjadi terkesan membosankan, kurangnya dalam mengekspresikan diri sering dianggap bahwa mereka tidak tertarik dengan topik pembicaraan dari lawan bicaranya. Keistimewaan kelahiran bulan Agustus yang lain adalah bahwa mereka juga terbilang sebagai orang yang cukup perfeksionis, segala sesuatunya harus berjalan sempurna dan sesuai dengan rencana. Sisi positif lainnya dari kelahiran bulan ini adalah memiliki kemandirian dan rajin berhemat, mereka termasuk orang yang tidak suka menghambur-hamburkan uang. Harga diri dan rasa gengsi mereka yang tinggi, membuatnya cukup mandiri dan tidak mau meminta uang dari siapapun, mereka selalu mengandalkan kemampuan sendiri, itulah sebabnya mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Sifat kelahiran Agustus juga merupakan orang yang cerdas dan pandai memberi saran, pengetahuan mereka yang luas membuatnya mengetahui banyak hal. Firasat dan feelingnya juga acap kali tepat dan menjadi nyata, oleh sebab itu, saran dan nasihat orang kelahiran Agustus akan benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda berpikir bahwa kelahiran Agustus akan menjadi lemah dengan kesendiriannya, maka Anda harus berpikir ulang, karena mereka adalah orang yang suka dengan privasi, di mana kesendirian akan membuatnya lebih fokus dan lebih mandiri. Demikianlah video mengenai keistimewaan orang yang lahir di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, semoga video ini dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, tidak lupa admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa beroleh sehat, selamat, dan berlimpah rezeki. Amin. 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 Terima kasih.